Halo semuanya kembali lagi dengan saya Peter Viria kali ini saya bermain suatu game bernama Grand Chess klasik lagi nah game ini sudah keluar 16 atau 17 hari jadi game ini masih fresh belum sebulan Nah aku akan memberitahu info tentang event dungeon karena menurut aku masih banyak orang yang di Facebook ataupun di grup discord masih bingung sekali bagaimana pakai event dungeon ini dengan benar karena kalau kalian tahu tiketnya itu sangat sulit untuk didapat ini tiket itu hanya sebenarnya bisa kita dapat dari dua cara yang itu dari poin shop konser itu yang di sini dan festival dengan satu lagi itu di ente mall tapi menurut aku sangat rugi kalau kalian beli di ente mall gimana ente mall menurut aku sangat rugi kenapa karena event ini tuh sebenarnya kalau kalian bisa bersabar dua hari kalian bisa dapat satu tiket atau satu hari itu kita dapat poin itu serata 500 jadi dua hari dapat seribu kalian bisa tukar dengan dungeon festival nah eh untuk untuk jagwal-jagwalnya aku akan tampilkan di sini jagwal-jagwalnya dungeon-dungeon itu hari hari per hari karena mungkin banyak orang masih bingung hari Senin keluar apa hari selesai keluar apa nanti aku akan munculkan tampilan di video ini nah sebelum itu juga aku akan membahas tentang kalian harus tahu dulu kalian mau event dungeon apa misalnya nightmare nightmare circus ini menurut aku dungeon yang paling worth it untuk saat ini kalau kalian lihat pun di rumah selalu ada orang rame banget kalian lihat kenapa bisa sewaktu itu pertama karena bisa cari plus 15 paling buruknya ya terus kedua kalian bisa dapat aksesoris circus aksesoris circus ini berguna untuk kalian ambil ke itu topeng daripada kalian topeng nya kalian top up dia terus kadang gesek menurut aku gak worth it lebih enak kalian dapat ke gratisan dari sini kalau dapat status buruk sekalian bisa tukar lagi tukar lagi sampai dapat status yang bagus terus berikutnya adalah lagi ringmaster ringmaster nih pet yang menurut aku sangat bagus karena dia bikin slow jadi kalau kalian skill atau kalian main solo dungeon itu sangat putus sekali pokok eh pet yang bikin slow dan menurut aku sangat worth it sekali pet dari si sirkus ini terus di di sirkus ini kalian bisa dapatkan bonus kalau kalian hoki ya bisa dapat kotak dueli nah kotak dueli itu kalian bisa bersih pet nah pet ini menurut aku sangat worth it ya jauh lebih worth it daripada keter kalau kalian lihat di gacaan kita itu kan sekarang tuh adalah pet keter tuh mana pet keter nah menurut aku keter ini agak kurang worth it eh damagenya ya ini kan nih yang di gacaan kita petnya kurang sakit terus eh tambah MP nya aku kurang tahu ya tapi kalau menurut aku sih kurang worth it karena dia berarti damagenya gak begitu sakit beda sekali dengan gacaan yang lain nah sedangkan kalau kalian dapat duel nih nih yang versi kecil kalian ketika buku dapat box itu ada ada isi beberapa anthem tapi kalian bisa dapat pet satu terus satu lagi adalah skill dari dueli nah jadi pertama kali kalian dapat box itu kalian untuk pakai ambil dulu pet dueli ini oke eh yang penting kalian dapat terus kalian cari lagi cari lagi sampai dapat boxnya lagi ketika boxnya lagi kalian eh ambil lagi tapi khusus untuk skillnya untuk skillnya nanti duelinya akan jadi besar ini kan gue lebih kecil nih kalau kalian lihat ini kecil tapi nanti pak kalau kalian ambil skill skill khususnya nya dia bakal menjadi duel lebih besar dan itu jauh lebih sakit dari keter dan sebelumnya itu sudah dilaporkan kalau setiap kali skill itu tambah MP nya itu dua bar pasti tambah dua bar tapi beberapa hari lalu mungkin ketahuan ada yang lapor mungkin jadi di fix sekarang dia saya tidak menambah dua MP lagi dua bar lagi tapi untuk sekarang menurut aku jauh lebih sakit daripada gacanya jadi saya menurut aku daripada kalian top top up untuk cari pet lebih enak kalian fokus untuk main event dungeon main cirkus saja biar kalian bisa dapat pet yang jauh lebih sakit daripada eh pet yang yang ada di shop maupun dari gacang ini sangat worth it yang paling pertama nih paling worth it kedua itu adalah monster train stren terhadap menurut aku kurang worth it karena hadiahnya itu biasa aja cuma aksesoris test coupon dan menurut aku daripada kalian cari ini lebih enak kalian langsung aja di cirkus kalau di cirkus kan kalian bisa dapat juga di tiket nih jadi nggak perlu payah-payah kesana dah dia itu ada pet juga mau se-train nya dapatnya tapi menurut aku poik petnya itu kurang kurang bagus petnya itu bentuk kereta petnya itu bisa dibilangi damagenya gak ada jadi kecil banget damagenya lebih bagus sekalian pakai yang gaikos biasaan ipadnya ipad dari train nah damagenya saya kecil dia cuma lurus set gini sudah selesai damagenya pun aduh kurang sekali kurang worth it aku terus hangry pet hangry pet nih kalian bisa dapat goldcoin terus kalian bisa dapat box nah box nih gimana gue bilangnya dia itu random karena gua coba main di di private server hadiahnya itu beda sekali dengan yang gc indo terus di private-private server pun yang lain pun kadang hadiahnya itu isinya berbeda-beda tapi kalau disini kan dia sudah bilang hadiahnya itu adalah reinforce dan dapat bisa dapat Scroll untuk kalian enchant kalau disini tulisannya begitu dan kalau Hoki kalian bisa dapat pet petnya itu menurut aku lumayan sakit eh tapi tidak sesakit dengan gacaan yang sekitar nih jadi menurut aku kalau kalian dapat pun bagus-bagusnya dipakai tapi sayang sekali untuk kalian pakai tiket festivalnya lebih enak masih bagus di sirkus berikut lagi menaik-menaik nih yang orang cari adalah cincin dan orang mencari anting-anting anting-anting ini kalian bisa dapat dari HD tapi saran aku sih sebenarnya tidak perlu kalian dungeon ini kenapa eh topeng ini kalian bisa dapat dari aksesoris dari sirkus terus berikutnya lagi anting-anting anting-anting menurut aku jauh lebih bagus yang punya HD yang HD ini jauh lebih bagus daripada itu jadi menurut aku enggak lah nggak worth it kalian nggak dapat pet gue dapat cuma dapat anting-anting dan anting-anting ini kurang bagus menurut aku efeknya jadi tidak worth it eh angry boss ini paling terfavorit untuk banyak orang kenapa dia nih eh di event dungeon kedua yang paling worth it kenapa karena dia bisa dapat hero ini koin hero koin ini kan kalau kita lihat itu gitu ada ada 16 text 16 text satu satu sticknya kalian bisa dapat dua koin dua koin atau tiga poin kalau kalian nggak hoki pun dua koin kalau dua koin kalian Solo kalian bisa dapat 32 koin kalau kalian kelari semua ya baiknya itu kalian bisa dapat 32 koin jadi sekali masuk 32 32 32 itu kalau kalian nggak hoki kalau kalian hoki kalian bisa dapat satu kali stick itu tiga kalau tiga kali ehm tiga kali dengan 16 itu bisa empat puluhan kalian bisa dapat empat puluh empat koin jadi menurut aku untuk kalian yang mungkin bingung kok orang ini set phantom nya sudah jadi kok cepetnya set phantom nya sudah ungu penternya sudah sudah set ungu ini semua nah itu semua orang kebanyakan spender spender itu beli event dungeon main di angry boss tapi tetap angry boss ini worth it itu level 85 dan SS kenapa karena eh koin ini sebenarnya random tapi jarang sekali banyak orang mau terima kalau bukan SS jadi agak sulit nah talin talin ini kalau di GC Indo gua suka sekali mentalin nih karena menurut aku sangat paling gampang dengan dungeon nya eventnya itu paling gampang banget tapi khususannya adalah dia ini hanya bisa mendapatkan pet saja keunggulannya cuma itu terus petnya itu kalian tuh kalian bisa dapat yang langsung jadi atau kalian bisa dapat pet yang potongan petnya langsung jadi itu adalah petnya ini ini adalah petnya kalau dibangin sakit gak menurut aku sakit eh kalau menurut aku ya lebih sakit daripada kucing di angry pet ini sakit banget tapi untuk kau dibangin dengan dueli duel itu skillnya itu sama sama dengan tan 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 atos tan atos tuh yang nih nih kalau GC Indo kenalnya tan atos nah dan sama sebenarnya dueli itu dengan ini cuma dueli lebih sakit dikit tapi ketika kalian dapat special skill yang dueli itu lebih sakit dua kali lipat dan petnya robot itu jauh lebih kalah lah ya jadi dan susah kalian kalian bisa harus kumpuli potongan-potongan-potongan itu kalau kalian lihat di sini kan sudah bisa kelihatan nih kalau petnya itu ada potongan ya ada kaki badan mana badan kaki dengan kepala jadi kalau kalian dapat ini kalau nggak hoki cuma dapat satu-satu-satu harus kumpuli tiga baru kalian jadi satu jadi sangat ribet dan hoki kita kan enggak hoki-hoki ini yang kita maini jadi menurut aku gak worth it King Slime King Slime nih Aduh menurut aku sih kurang worth it ya aku enggak aku ya King Slime nih ya karena dia bisa dapat plus 15 plus 15 kalian bisa dapat juga di di sirkus bisa ya di sirkus kalian bisa dapat sirkus kalian bisa dapat terus ini MP recovery menurut aku bagus untuk job army atau job untuk kalian yang pakai spisial attack tapi untuk kalian yang mengandalkan physical attack menurut aku gak worth it di dungeon ini terus ini kan kalian bisa dapat kartu menurut aku kartu itu untuk sekarang sih kalian bisa cari kartu banyak di deh gitu dd ini dimensional door jadi jadi kalian lebih worth it cari di sana daripada kalian main di King Slime yang paling worth it adalah pertama adalah sirkus karena sirkus bisa dapat pertama pet ringmaster pet dueli dengan kalian bisa dapat aksesoris muka topeng terus kalian bisa dapat plus 15 jadi ada empat bagus sekali menurut aku yang pertama kedua itu itu worth it itu adalah angry boss karena angry boss ini bisa dapat koin sebanyak-banyak mungkin kalau kalian solo tuh karena bisa dapat 33 sampai eh 32 sampai empat-empat koin sekali masuknya tapi itu kan hoki-hokian lebih enak sih main sendiri biar koinnya kalian bisa dapat semua tapi kalau belum kuat ya kalian main dengan orang tapi resikonya ya koinnya bagi-bagi jadinya hoki-hoki kan di kedua ini yang pertama kedua ketiga kalau bilang worth it mana menurut aku tidak ada worth it sama sekali lagi yang lain tapi kalau untuk kalian yang mau cari anting-anting kalian sibuk bilang susah yaudah ambil aja di Moonlight tapi menurut aku gak worth it deh sebenarnya yang paling worth it sih untuk sekarang sih cuma dua nih ya nanti ada satu lagi yang disini yang worth it sekali nah satu lagi itu yang bisa kalian bisa bikin sayap nah ini kalian bisa pakai bikin iring ya terus kalian bisa bikin sayapnya oh nih kalau kalian kumpul itu ya kalian bisa tukar dengan dueli Hana dueli Hana Roko Tomo kalian bisa tukar nanti Oh setahu gua sih di angrypad nih kalian bisa dapat box ini loh eh boxnya ini tanpa kalian tukar tukar koin box yang ini jadi box ini kalian bisa hoki dapat dari itu jadi kalau kalian hoki banget bisa dapat nah ini ini ada titelnya DMX plus 5 ini adalah dungeon yang belum keluar dan menurut aku ketiga itu worth itnya itu yang ini jadi 123 ini worth itnya untuk awal newbie kalian sangat butuh sirkus menurut aku di awal biar kalian cepat grow up cepat-cepatlah cari dueli karena cukup satu karakter pun kalian cukup satu karakter aja yang dapat misalnya kalian carinya pakai gua nih paling tinggi adalah last karakter last jadi gua cari pakai last nanti kalau kalian dapat box boxnya kalian bisa tukar kalian bisa warehouse eh warehouse pet itu boxnya bukan petnya boxnya itu kalian bisa kasih ke karakter lain jadi kalian cukup farming di satu karakter aja yang paling damai yang paling sakit usahakan bisa so kalau bisa solo-solo tapi kalau nggak bisa perempat juga nggak apa-apa tapi kalau perempat hadiah itu kan random belum tentu boxnya itu dapat di kalian jadi hoki oke nah itu adalah pembahasan aku tentang event dungeon semoga kalian ngerti dan kalian bisa dapat pet dueli yang paling bagus paling OP untuk sekarang ini yang untuk orang gacha sih menurut aku udah kalah lah dari dueli ini sangat worth it jika kalian kalian suka jangan lupa like dan komen dan share dan kalau kalian ingin pertanyaan lagi bisa komen di tepat komen nanti aku akan balas satu persatu oke sekian dari saya dan bye bye hai hai